Al-Fatihah Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para jemaah majlis kamil, yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini. Alhamdulillah, yang membahas tentang fikih asma'ul husna, bagaimana memahami nama-nama Allah SWT yang husna, yang paling baik. Ini semuanya hanya karena nekmat dari Allah SWT. Kalau bukan karena nekmatnya tentunya kita akan sulit melakukan amalan yang mulia ini, bahkan tidak mungkin. Karena tidak ada satupun yang kita lakukan, kecuali itu semuanya adalah dengan nekmat Allah SWT. Oleh karenanya, mari kita terus mensyukuri nekmat-nekmat Allah yang ada pada kita, sehingga Allah SWT terus menjaga kenekmatan itu ada pada kita, bahkan memberikan kepada kita tambahan kenekmatan yang lainnya. Kemudian, salawat dan salam, semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton. Pembagian nama nama Allah SWT dilihat dari makna-maknanya. Pembagian nama Allah SWT dilihat dari maknanya. Syekhuna Abdul Razak, Ibn Abdul Mahsin, Alu Badr, Hafidhahullah SWT, di dalam bab ini menyebutkan ada empat kelompok. Untuk nama-nama Allah SWT dilihat dari sisi maknanya. Baik, dia mengatakan di antara yang bermanfaat, di antara sesuatu yang bermanfaat, dalam pembahasan fikih asma'ul husna, memahami nama-nama Allah SWT yang paling baik adalah mengenal pembagiannya sesuai dengan makna-maknanya. Mengenal pembagian nama-nama Allah SWT sesuai dengan makna-maknanya. Ini sesuatu yang sangat penting. Dari sisi ini, nama-nama tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok. Dilihat dari sisi makna-maknanya. Al-asma'ul husna atau nama-nama Allah SWT yang paling baik itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah nama-nama Allah SWT yang menunjukkan sifat dhatiyah bagi Allah SWT. Nama-nama Allah SWT yang menunjukkan sifat dhatiyah bagi Allah SWT. Yang dimaksud dengan sifat dhatiyah adalah sifat yang senantiasa sifat yang Allah SWT senantiasa tersifati dengannya. Sifat dhatiyah adalah sifat yang Allah SWT senantiasa tersifati dengannya. Jadi sifat ini tidak bisa hilang dari Allah SWT. Sifat tersebut tidak akan terlepas dari dhatnya. Dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Ini definisi dari sifat dhatiyah. Sifat dhatiyah adalah sifat yang senantiasa, sifat yang Allah SWT senantiasa tersifati dengannya. Sehingga sifat tersebut tidak akan terlepas dari dhatnya Allah SWT. Dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Di antara nama-nama Allah tersebut adalah Al-Hayyuh. Al-Hayyuh itu artinya dhatiyah maha hidup. Al-Hayyuh itu artinya dhatiyah maha hidup. Ini yang di antaranya disebutkan oleh Allah SWT. Di dalam surat Al-Baqarah di ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyuh disebutkan di situ ya. Yang artinya adalah dhatiyah maha hidup. Al-Hayyuh ini menunjukkan sifat kehidupan yang sempurna bagi Allah SWT. Kehidupan yang sempurna bagi Allah SWT. Dan kehidupan tidak akan terlepas dari dhatnya Allah SWT. Dan kehidupan ini tidak berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Tidak dikatakan apabila Allah berkehendak dia akan hidup. Apabila Allah berkehendak dia bisa tidak hidup. Ini tidak bisa dikatakan seperti itu. Makanya Al-Hayyuh jadi sifat dhatiyah. Sifat yang selalu melekat dengan Allah SWT. Sifat yang selalu melekat dengan Allah SWT. Tidak akan terlepas dari Allah dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Contoh lain Al-Alim. Al-Alim artinya adalah dhat yang maha mengetahui. Ini sifat dhatiyah bagi Allah SWT. Sifat ini selalu melekat pada Allah SWT. Nama ini selalu melekat pada Allah SWT. Dan sifat yang dikandungnya juga selalu melekat pada Allah SWT. Al-Alim menunjukkan sifat ilmu. Bahwa Allah SWT maha mengetahui. Ini menunjukkan sifat pengetahuan bagi Allah SWT. Tidak mungkin Allah SWT tidak mengetahui. Tidak mungkin sifat ini lepas dari Allah SWT. Dan sifat ini juga tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak maka Allah mempunyai sifat ini. Kalau Allah tidak berkehendak maka Allah tidak mempunyai sifat ini. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Makanya Al-Alim menjadi sifat dhatiyah menjadi nama bagi Allah SWT yang menunjukkan sifat dhatiyah bagi Allah SWT. Contoh yang berikutnya As-Sami'ah. As-Sami'ah. Ini juga menunjukkan sifat dhatiyah bagi Allah SWT. As-Sami'ah artinya dhat yang maha mendengar. Nama ini menunjukkan sifat pendengaran bagi Allah SWT. Bahwa Allah itu memiliki pendengaran. Berarti ada sifat mendengar bagi Allah SWT. Dan sifat mendengar bagi Allah SWT ini dhatiyah. Tidak akan terlepas dari dhat Allah SWT. Dan tidak berkaitan dengan kehidupan Allah SWT. Allah selalu tersifati dengan sifat mendengar. Sifat ini selalu melekat pada Allah SWT. Contoh lain Al-Basir. Al-Basir artinya yang maha melihat. Nama Al-Basir ini menunjukkan sifat penglihatan bagi Allah SWT. Dan sifat melihat itu sifat dhatiyah bagi Allah SWT. Selalu melekat pada Allah. Tidak mungkin terlepas dari dhatnya. Dan ini tidak berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Contoh lain Al-Qawi. Al-Qawi. Ini artinya yang maha kuat. Nama Al-Qawi menunjukkan sifat kekuatan bagi Allah SWT. Karena artinya dhat yang maha kuat. Berarti adanya sifat kuat bagi Allah SWT. Dan sifat kuat ini sifat dhatiyah bagi Allah SWT. Karena dia selalu melekat pada Allah SWT. Kan terlepas dari dhatnya. Dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Allah selalu kuat. Contoh yang berikutnya nama Al-Ali. Al-Ali artinya dhat yang maha tinggi. Dan maha tinggi ini mencakup maha tinggi dari sisi hakikatnya. Yaitu tempatnya Allah SWT. Bahwa di tempat yang paling tinggi. Ini juga berkaitan dengan kedudukan. Kedudukan Allah SWT adalah kedudukan yang paling tinggi. Ini juga berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT. Bahwa sifat Allah adalah sifat yang maha tinggi. Al-Ali. Sifat yang maha tinggi. Berarti menunjukkan sifat ketinggian atau kemuliaan bagi Allah SWT. Ini menunjukkan sifat tinggi bagi Allah SWT. Baik tinggi hakiki maupun tinggi maknawi. Dan sifat tinggi ini sifat dhatiyah bagi Allah SWT. Selalu melekat pada Allah. Tidak mungkin terlepas dari dhatnya. Dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Al-Aziz. Yang berikutnya nama Al-Aziz. Nama Al-Aziz ini artinya dhat yang maha mulia. Dhat yang maha mulia. Al-Aziz nama ini menunjukkan sifat kemuliaan. Menunjukkan sifat kemuliaan bagi Allah SWT. Dan sifat kemuliaan ini sifat dhatiyah. Yang selalu melekat pada Allah SWT. Tidak mungkin terlepas darinya. Dan sifat ini tidak berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Allah akan selalu mulia. Begitu pula dengan nama Al-Qadir. Al-Qadir yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa. Ini menunjukkan sifat kekuasaan bagi Allah SWT. Di situ diterjemahkan kekuatan. Padahal sebelumnya sudah ada kekuatan. Di dalam buku aslinya disebutkan Al-Qudrah. Lebih pasnya diterjemahkan kekuasaan. Karena Al-Qadir adalah sifat, adalah dhat yang maha berkuasa. Maka yang paling cocok di sini adalah menunjukkan sifat kekuasaan. Bahwa Allah SWT memiliki kekuasaan. Ini juga sifat dhatiyah bagi Allah SWT. Allah selalu berkuasa. Sifat ini selalu melekat pada Allah SWT. Sifat ini tidak akan terlepas dari Allah SWT. Sifat ini tidak berhubungan dengan kehendak Allah SWT. Baik. Sifat-sifat tersebut adalah sifat dhatiyah. Karena sifat-sifat tersebut selalu melekat pada Allah SWT. Dan tidak terlepas, tidak akan terlepas dari zatnya. Sifat tersebut tidak terkait dengan kehendak Allah SWT. Baik. Ini kelompok sifat-sifat yang pertama. Kelompok sifat yang pertama adalah sifat dhatiyah bagi Allah SWT. Baik. Kelompok sifat yang kedua adalah kelompok sifat afwan. Yang pertama ini kelompok nama-nama yang menunjukkan sifat dhatiyah bagi Allah SWT. Yang kedua adalah kelompok nama-nama yang menunjukkan sifat fi'liyah bagi Allah SWT. Penjelasan kita tentang pengelompokan nama ya. Bukan pengelompokan sifat. Pembahasan kita tentang pengelompokan nama-nama Allah SWT. Kelompok yang pertama adalah nama-nama Allah SWT. Yang menunjukkan sifat dhatiyah bagi Allah SWT. Kelompok nama yang kedua adalah nama-nama yang menunjukkan sifat fi'liyah bagi Allah SWT. Baik. Apa yang dimaksud dengan sifat fi'liyah? Ini kebalikan dari sifat dhatiyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau sifat dhatiyah tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Jika Allah berkehendak, dia melakukannya. Tapi jika Allah SWT tidak berkaitan dengan kehendak, maka dia tidak melakukannya. Contoh. Dicontohkan oleh Syahabd Razak. Hafizullahullah. Beberapa. Yang pertama. Nama Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya dhatiyah maha pencipta. Nama sifat penciptaan. Penciptaan itu Berhubungan dengan Kesubhanahu wa ta'ala. Penciptaan itu berhubungan dengan Allah SWT. Allah berkehendak Untuk menciptakan. Allah akan menciptakan. Kalau Allah SWT tidak berkehendak Untuk menciptakan sesuatu, Maha SWT tidak akan menciptakan sesuatu itu. Baik. Al-Razak. Contoh yang kedua adalah nama Al-Razak. Yang artinya maha Pemberi Rizki. Nama ini menunjukkan sifat Memberi Rizki. Dan Memberi Rizki ini Berkaitan dengan Kehendak Allah SWT. Kalau Allah berkehendak Maka Allah akan berikan Rizki. Kalau Allah SWT tidak berkehendak Maka Allah SWT Tidak akan memberikan Rizki. Baik. Contoh Yang berikutnya adalah At-Tawwab 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 itu artinya Dat yang maha Menerima Tawbad. Dat yang maha Menerima Tawbad. Nama At-Tawwab ini Menunjukkan Sifat Menerima Tawbad. Menunjukkan Sifat Menerima Tawbad Seorang hamba. Tapi ini Sifat Fi'liyah. Kalau Allah SWT Berkehendak Allah akan Menerima Tawbadnya Seorang hamba. Kalau Allah SWT Tidak berkehendak Maka Allah SWT Tidak Menerima Seorang hamba. Makanya Ada Tawbad yang diterima Ada Tawbad yang Tidak diterima Karena itu Berkaitan dengan Kehendak Allah SWT Dan kehendak Allah SWT Pasti Kehendak Yang mulia Ketika Allah Menerima Tawbad Berarti Tawbadnya Pantas diterima Ketika Allah SWT Tidak Menerima Tawbad Berarti Memang Tawbadnya Tidak Pantas Untuk Diterima Contoh Yang berikutnya Al-Ghafur Al-Ghafur Yang artinya Dat yang maha Pengampun Dat yang maha Pengampun Pengampun Nama ini Menunjukkan Mengampuni Nama ini Menunjukkan Sifat Mengampuni Mengampuni Ini Berkaitan Kehendak Al-Hanahu Wata'ala Apabila Allah SWT Berkehendak Maka Allah Mengampuni Seorang Hamba Apabila Allah SWT Tidak Berkehendak Maka Allah Tidak Mengampuni Seorang Hamba Taib Berikutnya Adalah Ar-Rahim Yang artinya Maha Ngasih Maha Penyayang Nama Ar-Rahim Menunjukkan Sifat Kasih sayang Allah SWT Bahwa Allah Memiliki Sifat Kasih sayang Dan Kasih sayang Allah SWT Ini Berkaitan Dengan Kehendak Allah SWT Allah SWT Mengasihi Hambanya Yang pantas Dikasihi Allah SWT Menyayangi Hambanya Yang pantas Untuk Disayangi Dan Allah SWT Tidak Menyayangi Hambanya Yang tidak Pantas Untuk Disayangi Ketika Allah Berkehendak Allah Akan Lakukan Ketika Allah SWT Tidak Berkehendak Maka Allah Tidak Akan Lakukan Itu Contoh Yang berikutnya Nama Al-Muhsin Zat Yang Maha Memberikan Kebaikan Al-Muhsin Artinya Zat Yang Maha Memberikan Kebaikan Al-Muhsin Ini Menunjukkan Sifat Memberi Kebaikan Nama Al-Muhsin Menunjukkan Sifat Memberi Kebaikan Dan ini Berkaitan Dengan Kehendak Allah SWT Ketika Allah Berkehendak Allah Akan Lakukan Itu Ketika Allah SWT Tidak Berkehendak Maka Allah Tidak Melakukan Itu Yang berikutnya Adalah Al-Afu Ini Nama Bagi Allah SWT Yang Artinya Yang Maha Pemaaf Al-Afu Yang Maha Pemaaf Taib Nama Al-Afu Menunjukkan Sifat Pemaaf Bagi Allah SWT Dan Ini Berkaitan Dengan Kehendak Allah SWT Kalau Allah SWT Berkehendak Maka Allah Lakukan Itu Kalau Allah SWT Tidak Berkehendak Maka Allah Tidak Lakukan Itu Baik Semua Sifat-sifat Ini Adalah Sifat Fi'liyah Dikarenakan Berkaitan Dengan Kehendak Allah SWT Termasuk Di antara Yang menunjukkan Hal tersebut Adalah Dalil-dalil Yang akan Disebutkan Oleh Syahabdur Razak Hafizah Allah SWT Di antaranya Firman Allah SWT Di surat An-Nur Ayat 45 Yakhlukullahu Mayasha Allah Menciptakan Apapun Yang Dia Kehendaki Allah Menciptakan Apapun Yang Dia Kehendaki Ini menunjukkan Bahwa Penciptaan Allah SWT Itu Berkaitan Dengan Kehendaknya Penciptaan Allah SWT Itu Tergantung Kehendaknya Kalau Allah Berkehendak Allah akan Menciptakan Kalau Allah SWT Tidak Berkehendak Maka Allah Tidak akan Menciptakan Taib Di antara Dalilnya Adalah Firman Allah SWT Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 2 1 2 Allah SWT Berfirman Wallahu Yerzuku Mayyasha Bigayri Hisab Dan Allah SWT Akan Memberikan Rizki Kepada Siapapun Yang Dia Kehendaki Dengan Tanpa Hitungan Tanpa Batasan Allah SWT Akan Memberikan Rizki Kepada Siapapun Yang Dia Kehendaki Dengan Tanpa Batasan Tanpa Hitungan Taib Disini Disebutkan Siapapun Yang Dia Kehendaki Ini Menunjukkan Bahwa Sifat Memberi Rizki Bagi Allah SWT Karena Sifat Tersebut Berkaitung Dengan Kehendak Allah SWT Ketika Allah Berkehendak Memberikan Rizki Kepada Seseorang Allah SWT Ketika Allah Tidak Berkehendak Seperti itu Maka Allah Tidak Memberikan Rizki Baik Dalil yang berikutnya Adalah Firman Allah SWT Di surat At-Tawbah Ayat 15 Wa Yatubullahu Ala May Yasha Allah Berfirman Dan Allah Akan Menerima Tawbat Dan Allah Akan Menerima Tawbat Siapapun Yang Dikehendaki Dan Allah SWT Akan Menerima Tawbat Siapapun Yang Dia Kehendaki Ada kata-kata Yang Kehendaki Berarti Sifat Menerima Tawbat Ini Bergantung Dengan Kehendak Allah SWT Berkaitan Dengan Kehendak Allah SWT Kalau Allah Berkehendak Allah Lakukan Kalau Allah Tidak Berkehendak Maka Allah Tidak Lakukan Baik Dalil yang berikutnya Firman Allah SWT Di surat Al-Fatih Ayat 14 Allah SWT Berfirman Iyaghfiru Limayyashah Wayu'adzibu Mayayyashah Allah SWT Memberikan Ampunan Lagi Siapapun Yang Dia Kehendaki Dan Dia Akan Menghadap Siapapun Yang Dikah Kehendaki Bahwa Mengingatkan Allah SWT Itu berkaitan Dengan Kehendak Allah Ya Itu berkaitan Dengan Kehendak Allah SWT Kalau Allah Berkehendak Allah akan Lakukan Itu Kalau Allah SWT Tidak Berkehendak Maka Allah Tidak Akan Lakukan Itu Dalil yang berikutnya Dari surat Al-Ankabut Ayat Ayat 21 Allah SWT Berkirman Ya'adzibu Mayyashah Wa Yarhamu Mayyashah Wa Ilahi Tuklabun Allah SWT Akan Mengadab Siapapun Yang Dia Kehendaki Dan Allah SWT Akan Memberikan Rahmatnya Kepada Siapapun Yang Dikehendaki Wa Ilaihi Tuklabun Dan Hanya Kepadanyalah Kalian Dikembalikan Dan Hanya Kepadanyalah Kalian Akan Dikembalikan Ya Disini Disebutkan Wayarhamu Mayyashah Wayarhamu Mayyashah Dan Allah SWT Akan Memberikan Rahmatnya Kepada Siapapun Yang Dia Kehendaki Kata-kata Yang Dia Kehendaki Menunjukkan Bahwa Sifat Memberikan Rahmat Bagi Allah SWT Itu Berkaitan Dengan Kehendak Allah SWT Kalau Allah Kehendaki Allah Akan Lakukan Kalau Tidak Maka Allah Tidak Akan Lakukan Makanya Allah Mengadab Juga Disamping Allah Memberikan Rahmat Allah Juga Memberikan Adabnya Kepada Orang-orang Yang Diazab Oleh Allah SWT Allah Tidak Memberikan Rahmat Kepada Kepada Mereka Makanya Jadinya Yang Memberikan Rahmat Itu Jadi Sifat Fialiyah Bagi Allah SWT Karena Berkaitan Dengan Kehendak Allah SWT Contohnya Lagi Ya Dalil Yang berikutnya Adalah Firman Allah SWT Di surat Al-Qasas Ya Di surat Al-Qasas Allah SWT Berfirman Wa Ahsin Kama Ahsan Allahu Ilaiki Dan Berbuat Baiklah Kepada Orang Lain Sebagaimana Allah SWT Telah Berbuat Baik Kepadamu Sebagaimana Allah SWT Telah Berbuat Baik Kepadamu Taib Ini menunjukkan Ini menunjukkan Bahwa Memberikan Kebaikan Bagi Allah SWT Itu sesuai Dengan Kehendaknya Kalau Allah SWT Ingin memberikan Kebaikan Kepada Seseorang Maka Allah akan Berikan Itu Kalau tidak Maka Allah SWT Tidak akan Memberikan Kebaikan Itu Taib Dan yang berikutnya Adalah Firman Allah SWT Di surat Al-Imran Ayat 155 Allah SWT Berfirman Wala Qada'afallahu Anhum Inna Allaha Ghafurun Halim Allah SWT Benar-benar Telah Memberikan Maafnya Kepada Mereka Sungguh Allah SWT Maha Pengampun Lagi Maha Penyantun Ya Sungguh Allah SWT Memberikan Maafnya Kepada Kepada Mereka Disini Ada Penghususan Sasaran Ya Penghususan Sasaran Dan Ayat ini Menunjukkan Bahwa Allah SWT Memberikan Kemuliaan Kepada Orang-orang Yang Dimaafkan Olehnya Ini Menunjukkan Kekhususan Bagi Mereka Berarti Maafnya Allah SWT Itu Berkaitan Dengan Kehendak Allah SWT Kalau Allah SWT Tidak Menghendaki Maka Allah Tidak Akan Melakukan Itu Ya Dan Banyak Di antara Hamba-hamba Allah SWT Yang Tidak Dimaafkan Oleh Allah SWT Inna Allaha La Yagfiru Ayyushrakabih Wa Yagfiru Maduna Dalika Lima Yasha Dan Sungguh Allah SWT Tidak Mengampuni Tidak Memaafkan Apabila Dia Disekutukan Namun Allah SWT Akan Memaafkan Dusa-dusa Yang Di bawah Di bawah Itu Ya di bawah Kesyirikan Atau Dusa-dusa Selain Kesyirikan Ini menunjukkan Bahwa Sifat Memaafkan Sifat Mengampuni Bagi Allah SWT Itu sifat Fi'liya Kalau Allah SWT Menghendaki Allah akan Lakukan Kalau Allah SWT Tidak Menghendaki Maka Allah Tidak Akan Lakukan Para jemaah Sekalian Yang semoga Dimuliakan Dan dirahmati Oleh Allah SWT Kelompok Yang ketiga Dari Nama-nama Allah SWT Adalah Nama-nama Yang Menunjukkan Akan Penyucian Diri Allah SWT Dari Dari Kekurangan Aib Dan hal-hal Yang tidak Layak Bagi Kemuliaan Kesempurnaan Dan Keagungan Allah SWT Seperti Misalnya Al-Qudus Ini nama Bagi Allah SWT Yang artinya Dat yang maha Suci Contohnya lagi Assalam Assalam itu Nama bagi Allah SWT Yang menunjukkan Yang artinya Dat yang maha selamat Yang menunjukkan Maksudnya Keselamatan Bagi Allah SWT Dari Semua Semua Aib Semua Kekurangan Semua Yang tidak Layak Bagi Allah SWT Contohnya Lagi Assubuh Assubuh Ya Artinya Dat yang maha Suci Ya Dat yang maha Suci Sifat maha Suci Menunjukkan Penyucian Bagi Allah SWT Dari Kekurangan Aib Dan hal-hal Yang tidak layak Bagi Allah SWT Para jemaah Sekalian Yang semoga Dimuliakan Dan dirahmati Oleh Allah SWT Disebutkan Disini Semua Nama-nama Di atas Menunjukkan Penyucian Pembersihan Dan Pembebasan Allah SWT Sebagai Rab Dari Kekurangan Kejelekan Dan dari Hal-hal Yang tidak layak Bagi Allah SWT Serta Penyucian Dari Tandingan Sekutu Dan Yang menyerupainya Allah SWT Menyucikan dirinya Dari Segala sesuatu Yang menafikan Sifat Kesempurnaan Kemuliaan Dan Keagungan Bagi Allah SWT Dia terlepas Dari sekutu Tandingan Dan yang serupa Dengannya Maha tinggi Allah SWT Dari hal-hal Tersebut Penyucian Ini merupakan Bagian dari Kandungan Makna Maknanya Maksudnya Makna-makna Dari nama-nama Tersebut Misalnya Al-Quddus Al-Quddus Ini menunjukkan Akan Kesucian Bahwa Allah SWT Suci Dari Semua Kekurangan Dari Semua Aib Dari Semua yang Tidak layak Bagi Allah SWT Assalam Ini menunjukkan Keselamatan Allah SWT Dari Semua Kekurangan Semua Aib Semua yang Tidak layak Bagi Allah SWT Allah bebas Dari itu Semuanya Assubuh Menunjukkan Kesucian Allah SWT Suci dari Kekurangan Suci dari Aib Suci dari Celaan Suci dari Segala sesuatu Yang tidak layak Bagi Allah SWT Makanya Allah SWT Berfirman Subahana rabbika Rabbila Izzati Amma Yasifun Sifat-sifat Yang Diberikan Oleh Orang-orang Mushrikun Untuk Allah SWT Dari Sifat-sifat Kekurangan Yang mempunyai Keperkasaan Atau Kekuatan Dari Apa yang Mereka Katakan Mereka Sifatkan Mereka Memberikan Sifat-sifat Bagi Allah SWT Dengan Sifat-sifat Yang tidak layak Bagi Allah SWT Seperti misalnya Memiliki Anak Memiliki Sekutu Ini Sesuatu Yang sangat Tidak layak Bagi Allah SWT Orang-orang Yahudi Mengatakan Bahwa Allah SWT Itu Fakir Fakir Terbelenggu Terbelenggu Makanya Allah SWT Langsung Membalas Langsung Membantah Akan tetapi Kedua tangan Allah SWT Terbuka Dia akan Memberikan Nafkah Memberikan Rizki Kepada Siapapun Yang dia Kehendaki Subhana Rabbika Rabbil Azzati Amma Yasifun Maha Suci Rabbu Wahai Muhammad Yang mempunyai Keperkasaan Mempunyai Kemuliaan Dari apa Yang mereka Katakan Dan Kesejahteraan Dilimpahkan Atas para Rasul Ya Karena Mereka Mensifati Allah SWT Dengan Sifat-sifat Yang mulia Mereka Beribadah Kepada Allah SWT Dengan Ibadah-ibadah Yang Baik Dengan Ibadah-ibadah Yang Dipantasi Oleh Allah SWT Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan Segala Puji Bagi Allah Rabb Semesta Alam Ya Baik Ini Sifat Yang Ini Kelompok Sifat Yang Ketiga Yaitu Kelompok Nama Yang Ketiga Yaitu Nama-nama Allah SWT Yang Menunjukkan Sifat Penyucian Pembebasan Selamatnya Allah SWT Dari Kekurangan Dari Aib Dan Semua Yang Tidak Pantas Bagi Allah SWT Taib Kelompok Nama-nama Allah Yang Keempat Adalah Nama-nama Allah SWT Yang Menunjukkan Sifat Yang Banyak Ya Namanya Satu Tapi Dari Nama Itu Kita Memahami Adanya Sifat Bagi Allah SWT Yang Banyak Ya Jadi Nama tersebut Tidak Menunjukkan Satu Sifat Saja Tapi Menunjukkan Sifat Yang Banyak Bagi Allah SWT Jadi Nama tersebut Mencakup Sifat Sifat Yang Baik Di antara Nama-nama Allah Tersebut Adalah Al-Majid Al-Majid Itu Yang Maha Agung Yang Maha Agung Ya Ini Menunjukkan Sifat Keagungan Bagi Allah SWT Dan Ketika Dikatakan Allah Itu Agung Maka Turunannya Banyak Apa Yang Menjadikan Allah Agung Ketika Ada Pertanyaan Seperti Itu Kita Akan Memahami Bahwa Oh Berarti Allah Itu Harus Mempunyai Banyak Sifat Yang Menjadikan Keagungan Bagi Allah Misalnya Allah Agung Karena Maha Berkuasa Allah Agung Karena Maha Mengetahui Segala Sesuatu Allah Agung Karena Allah Maha Allah Maha Baik Allah Maha Pemberi Rahmat Allah Allah Maha Pemberi Rizki Makanya Agung Allah Maha Besar Makanya Agung Alhamid Yang kedua Nama Alhamid Yang artinya Dat Yang Maha Terpuji Apa Yang Menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Dat Yang Maha Terpuji Karena Adanya Banyak Sifat Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menjadikannya Sangat Terpuji Ya Misalnya Seperti tadi Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Maha Memberikan Rahmat Maha Penyayang Maha Pengasih Makanya Allah Menjadi Maha Terpuji Allah Maha Memberi Rizki Makanya Allah Maha Terpuji Allah Maha Pemberi Maha Pemurah Makanya Allah Maha Terpuji Allah Maha Mengetahui Makanya Allah Maha Terpuji Dan Seterusnya Ya Intinya Bahwa Nama Alhamid Dat Yang Maha Terpuji Ini Menunjukkan Sifat Yang Banyak Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Sifat Sifat Tersebut Dengan Sifat Sifat Ini Allah Menjadi Maha Terpuji Azim Nama yang berikutnya Al-Azim Ya Yang artinya Yang Maha Agung Dan Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Disebabkan Oleh Banyak Sifat Ketika Allah Maha Agung Maka Itu Menunjukkan Sifat Sifat Yang Menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Maha Agung Ya Allah Assamad Assamad Ini juga Menunjukkan Sifat yang banyak Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assamad Artinya Allah Yang menjadi Zat Allah Zat Tujuan Permintaan Allah Zat Yang Dibutuhkan Oleh Segala Sesuatu Sebagai Tujuan Permintaan Ini Sifat Ini Menunjukkan Kesempurnaan Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Hanya Dia Yang patas Menjadi Tujuan Permintaan Apapun Yang Kita Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mampu Mewujudkannya Dan Dialah Tempat Tempat Untuk Bermunajat Tempat Untuk Mengadukan Teluh Kesah Kita Tempat Untuk Mengajukan Permohonan Kita Yang Sifat Ini Dan Iya Sifat Ini Menudukan Disana Ada Banyak Banyak Sifat Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menjadikannya Demikian Misalnya Sifat Maha Berkuasa Karena Karena Allah Maha 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 Bersedekan Maha Berseriez Apapun Yang Allah Inginkan Allah Bisa Mewujudkan Misalnya Allah Maha Kaya Karena semuanya ada di sisi Allah SWT Maka Allah pantas untuk dijadikan sebagai tempat permohonan Misalnya lagi Allah Maha Pemurah Makanya Allah pantas untuk dijadikan sebagai tempat permohonan Allah Maha Pemberi Al-Wahhab Makanya Allah SWT pantas untuk dijadikan sebagai tempat permohonan Dan seterusnya Intinya bahwa nama As-Samad ini menunjukkan banyak sifat bagi Allah SWT Dia maknanya satu Tapi makna itu memberikan konsekuensi bahwa Allah SWT punya banyak sifat As-Sayyid As-Sayyid Ini nama Allah SWT Yang artinya Dat yang maha tinggi Atau yang menjadi junjungan As-Sayyidu huwa Allah Menjadi junjungan Menjadi junjungan Kenapa Allah SWT Menjadi zat yang Dijadikan sebagai junjungan Dia lah yang pantas Untuk dijadikan junjungan Karena Kesempurnaan Kesempurnaan Allah SWT Dan karena Allah Maha Sempurna Allah harus memiliki banyak sifat Yang Membentuk kesempurnaan itu Makanya Nama As-Sayyid Ini menunjukkan Banyak sifat bagi Allah SWT Allah pantas menjadi As-Sayyid Karena Allah itu maha tinggi Allah pantas untuk menjadi As-Sayyid Karena Allah SWT itu maha mulia Karena Allah itu selamat dari semua kekurangan Karena Allah SWT itu maha sempurna Karena Allah SWT itu maha baik Dan seterusnya Intinya As-Sayyid ini berkonsekuensi Memberikan pemahaman kepada kita Bahwa disana ada banyak sifat bagi Allah SWT Dan sifat-sifat itu Sifat yang sempurna Baik Para jemaah sekalian Yang semoga dimulikan Dan didahmati oleh Allah SWT Disini Syabdur Razak Hafidhullah SWT Lebih luas Memberikan penjelasan Dikatakan Al-Majid Merupakan Nama yang mencakup Sifat-sifat kesempurnaan Taib Al-Majid artinya Dat yang maha agung Al-Majid artinya Dat yang maha Yang maha agung Taib Beliau katakan Al-Majid Merupakan Nama-nama yang Merupakan nama yang mencakup Sifat-sifat Kesempurnaan Lafalnya Menunjukkan akan hal ini Karena ia menunjukkan Arti keluasan Arti Banyak Dan Bertambah Hal ini Sebagaimana dikatakan Di dalam Ungkapan Bahasa Arab Kata-kata Bahasa Arab Yang artinya Di setiap pohon Terkandung api Dan api tersebut Terus bertambah Banyak Istamjada Artinya Terus bertambah Nama Allah Al-Majid Menunjukkan kepada Keagungan Sifat-sifatnya Banyaknya Sifat-sifatnya Dan Keluasan Sifat-sifat Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Dan menunjukkan Kepada Keagungan Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Serta Kerajaannya Dan juga Menunjukkan Keesaannya Dalam Kesempurnaan Kemuliaan Dan Keindahan Yang Al-Hamid Artinya Zat yang Maha Terpuji Beliau katakan Al-Hamid Yaitu Nama yang Mencakup Semua Bentuk Pujian Yaitu Semua Sifat Kesempurnaan Semua Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Layak Untuk Dipuji Makanya Al-Hamid Menunjukkan Banyak Sifat Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Penjelasan Tentang Al-Azim Kenapa Al-Azim Menunjukkan Banyak Sifat Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Al-Azim Adalah Nama Bagi Zat Yang Sempurna Keagungannya Al-Azim Adalah Nama Bagi Zat Yang Sempurna Keagungan Nama Dan Sifat Serta Perbuatannya Yang Tersifati Dengan Sifat Sifat Yang Banyak Dari Sifat Kesempurnaan Kemuliaan Dan Keindahan Ya Intinya Kenapa Pantas Dikatakan Al-Azim Karena Allah Subhanahu Wata'ala Itu Memiliki Banyak Sifat Sempurna Ya Memiliki Kemuliaan Keindahan Dan Lain-lain Sehingga Allah Pantas Untuk Disebut Sebagai Al-Azim Yang Maha Agung Ini Menunjukkan Bahwa Nama Maha Agung Itu Menunjukkan Banyak Sifat Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Assamad Assamad Yang artinya Tadi Dat Yang Menjadi Tujuan Permintaan Dat Yang Segala Sesuatu Butuh 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 Kepadanya Assamad Assamad Adalah Nama Yang Mencakup Keluasan Sifat Yang Sempurna Ilmu Hikmah Kelembutan Kekuasaan Kemuliaan Keagungan Dan Semua Sifat Sifatnya Baik Inilah Penjelasan Dari beliau Tentang Contoh-contoh Yang disebutkan Oleh Beliau Tentang Nama-nama Yang menunjukkan Tidak hanya Satu sifat Tapi menunjukkan Banyak sifat Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Beliau mengatakan Inilah Empat Kelompok Nama Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Yang penting Bagi kita Untuk Mengetahuinya Dan Mengetahui Nama-nama Apa saja Yang masuk Dalam Kelompok Nama-nama Itu Ini saya Corat Karena Memang Tidak sesuai Dengan Apa yang Diinginkan Oleh Sheikh Beliau Mengatakan Inilah Empat Kelompok Nama Allah Yang penting Untuk Kita Ketahui Penting Bagi kita Untuk Mengetahuinya Dan Mengetahui Nama-nama Apa saja Yang masuk Dalam Kelompok Kelompok Nama Tersebut Yang Beliau Maksud Adalah Kita Harusnya Tahu Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Nama-namanya Bisa terbagi Menjadi Beberapa Kelompok Dan Menjadi Penting Bagi kita Untuk Mengetahui Contoh-contoh Nama-nama Yang ada di Kelompok-kelompok Nama-nama Tersebut Baik Hal ini Hal ini memiliki Banyak Manfaat Dan Pelajaran Yang Berharga Dalam Memahami Nama-nama Allah Dan Apa yang Terkandung Di Dalamnya Dari Apa yang Disebutkan Di Atas Terdapat Penjelasan Bahwa Semua Nama-nama Allah Itu Mengandung Sifat Dari Apa yang Disebutkan Di Atas Kita Juga Bisa Mendapatkan Pelajaran Berharga Bahwa Semua Nama-nama Allah Itu Harus Mengandung Sifat Semua Nama-nama Allah Itu Mushtaqah Bukan Jamit Dia Harus Mengandung Sifat Bukan Hanya Sekedar Nama Belaka Untuk Pengenalan Nama-nama Allah Adalah Nama-nama Yang Menunjukkan Sifat-sifat Kesempurnaan Yang Melekat Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mengharuskan Adanya Pujian Dan Sanjungan Ya Jadi Nama-nama Allah Itu Tidak Seperti Nama-nama Misalnya Nama Manusia Kalau Nama Allah Itu Harus Sesuai Dengan Keadaan Allah Sesuai Dengan Keadaan Allah Kalau Namanya Al-Kabir Allah Mempunyai Nama Al-Kabir Artinya Dat yang Maha Besar Berarti Memang Allah Itu Maha Besar Allah Itu Mempunyai Nama Al-Azim Yang artinya Dat yang Maha Agung Berarti Allah Itu Memang Maha Agung Itulah Yang Dimaksud Dengan Itulah Yang Dimaksud Oleh Sheikh Abdul Razak Dalam Paragraf Ini Bahwa Semua Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Hanya Untuk Mengenal Allah Saja Tapi Juga Berfungsi Untuk Menunjukkan Sifat-sifatnya Ini Tidak Seperti Nama Manusia Ada Orang Yang Namanya Salihah Tapi Keadanya Tidak Salihah Ada Orang Yang Namanya Mumin Tapi Keadanya Tidak Beriman Ada Orang Yang Namanya Misalnya Abid Abid Artinya Ahli Ibadah Tapi Ternyata Dia Bukan Ahli Ibadah Ada Orang Yang Namanya Rayyan Rayyan Itu Salah Satu Pintu Syurga Tapi Ternyata Dia Tidak Seperti Pintu Itu Pintu Syurga Yang Untuk Orang Yang Ahli Berpuasa Namanya Rayyan Tapi Keadaan Dia Tidak Rayyan Misalnya Tidak Ahli Puasa Ada Orang Yang Namanya Salihin Artinya Orang Orang Saleh Orangnya Banyak Tapi Ternyata Dia Hanya Satu Orang Ternyata Dia Tidak Tidak Saleh Dan Seterusnya Nama-nama Orang Yang ada Di sekitar Kita Itu Dia Jamit Tidak Harus Menunjukkan Sifatnya Tidak Harus Menunjukkan Sifatnya Bahkan Ada orang Namanya Bukhari Bukhari Padahal Dia Tidak Dari Daerah Bukhara Kalau Dikatakan Al-Bukhari Itu Berarti Orang Tersebut Berasal Dari Daerah Bukhara Dari Negeri Bukhara Harusnya Seperti Itu Tapi Tidak Demikian Ada Orang Yang Namanya Tirmidhi Tapi Tidak Menunjukkan Sifat Dia Berasal Dari Tirmid Dari Negeri Tirmid Ada Orang Yang Namanya Ghazali Padahal Dia Tidak Punya Sifat Ghazal Dia Tidak Punya Sifat Seperti Itu Itu Nama-nama Jamid Nama-nama Jamid Dia Hanya Untuk Pengenal Saja Dia Tidak Menunjukkan Sifat Tidak Harus Menunjukkan Sifat Bahkan Saya Pernah Mendengar Ada Nama Seorang Perempuan Titin Sayatin Itu Kalau Di bahasa Arab Kan Difahami Dengan Bahasa Arab Sayatin Artinya Syaitan Banyak Titin Sayatin Jadi Dia Syaitan Banyak Dia Bukan Syaitan Dia Juga Satu Orang Sehingga Ini Hanya Sebagai Pengenalan Saja Alat Untuk Mengenalkan Diri Kepada Orang Lain Tidak Mengandung Sifat Tidak Menunjukkan Sifat Orangnya Ada Anak Kecil Ada Anak Kecil Baru Lahir 7 Hari Diberi Nama Namanya Alim Orang Yang Berilmu Padahal Dia Belum Tahu Apa Apa Dan Mungkin Ketika Dewasa Pun Tidak Berilmu Bisa Jadi Tapi Namanya Alim Namanya Alim Seperti Ini Nama Yang Jamit Nama Yang Berfungsi Hanya Sebagai Pengenal Saja Tidak Menunjukkan Sifat Orangnya Nama Nama Allah Tidak Ada Yang Seperti Ini Nama Allah Tidak Ada Yang Seperti Ini Setiap Nama Bagi Allah Itu Menunjukkan Sifat Yang Ada Pada Allah Dan Mengharuskan Kita Untuk Memuji Allah Dan Menyanjung Allah Subhanahu Wata'ala Baik Para Jawa sekalian Yang semoga Dimana Dirahmati Oleh Allah Selanjutnya Syekh Abdurrazzak Hafizah Allah Mengatakan Di antara Nama-nama Allah Tersebut Ada Yang Menunjukkan Sifat Dhatiyah Ada Pula Yang Menunjukkan Sifat Fi'liyah Dan Ada Pula Yang Menunjukkan Sifat Kesucian Dan Ada Pula Yang Menunjukkan Sejumlah Sifat-sifat Yang Banyak Dan Tidak Ada Satupun Nama Allah Yang Tidak Menunjukkan Sifat Sama Sekali Tidak Ada Satupun Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Tidak Menunjukkan Sifat Sama Sekali Tidak Ada Yang Jamit Tidak Ada Nama Yang Jamit Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nama Yang Jamit Maksudnya Adalah Nama Yang Tidak Menunjukkan Sifat Sama Sekali Semua Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Menunjukkan Sifat-sifat Yang Agung Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Seperti Itulah Keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau bahkan Lebih dari itu Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memuji dirinya Dengan Nama-namanya Coba Difahami Dengan Baik Oleh karenanya Allah Memuji dirinya Dengan Nama-namanya Makanya Ini Menunjukkan Bahwa Nama Allah Itu Mengandung Pujian Kalau Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mengandung Pujian Maka Allah Tidak Akan Memuji Dirinya Dengan Nama-namanya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terpuji Dengan Nama-nama Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Allah La Ilaha Illahu Lahu Isma'ul Husna Dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Ilah Yang Berhak Di Ibadahi Melainkan Dia Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Mempunyai Nama-nama Yang Paling Baik Ya Nama-nama Yang Paling Baik Tidak Bisa Dikatakan Nama-nama Yang Baik Karena Kalau Kita Katakan Nama-nama Yang Baik Nanti Harusnya Tidak Husna Nama-nama Yang Paling Baik Asma'ul Husna Itu Artinya Nama-nama Allah Yang Paling Baik Nama-nama Yang Terbaik Dan Semua Nama Allah Itu Nama-nama Yang Paling Baik Baik Wa Lillahi Asma'ul Husna Hanya Milik Allah Asma'ul Husna Nama-nama Yang Paling Baik Ini Pujian-pujian Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Karena Apa Karena Setiap Nama Tersebut Mengandung Pujian Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Setiap Nama-nama Tersebut Mengandung Sifat Yang Menunjukkan Pujian Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karenanya Jika Ada Nama Yang Tidak Menunjukkan Akan Sifat Sama Sekali Ya Jika Ada Nama Yang Tidak Menunjukkan Sifat Sama Sekali Tidak Menunjukkan Pujian Dan Sanjungan Maka Nama Tersebut Tidak Termasuk Nama Allah Saya Ulangi Apabila Ada Nama Yang Tidak Menunjukkan Sifat Sama Sekali Tidak Menunjukkan Sifat Sama Sekali Dia Juga Tidak Menunjukkan Pujian Dan Sanjungan Maka Nama Tersebut Tidak Termasuk Nama Allah Karena Semua Nama Allah Itu Nama Yang Paling Baik Semua Nama Allah Itu Nama Yang Paling Baik Hal Itu Disebabkan Karena Nama Tersebut Menunjukkan Sifat Kesempurnaan Dan Kemuliaan Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Taib Taib Kemudian Sheikh Abdirazzaq Hafidah Allah Mengatakan Dengan Ini Menjadi Jelas Kesalahan Perkataan Orang Yang Menggolongkan Ad-Dahru Sebagai Salah Satu Nama Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Yang Paling Baik Dengan Berdalil Kepada Hadith Qudsi Ad-Dahru Itu Artinya Masa Artinya Waktu Ad-Dahru Itu Artinya Masa Ini Ada Hadis Qudsi Sahih Muttafakun Aleh Ad-Dahru Ad-Dahru Biyadiyal Amr Uqallib Layla Wal-Nahar Anak Adam Menyakiti Menyakiti Diriku Anak Adam Menyakiti Diriku Dia Mencelah Ad-Dahru Padahal Akulah Ad-Dahru Padahal Akulah Ad-Dahru Di tanganku Segala Urusan Akulah Yang Mempergantikan Malam Dan Siang Akulah Yang Mempergantikan Malam Dan Siang Ini Hadis Qudsi Yang Sahih Diriyatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Yang Muttafak Aleh Disini Dikatakan Wa'anad-Dahru Padahal Akulah Ad-Dahru Ada yang Berpendapat Bahwa Ad-Dahru Itu Minal Asma'il Husna Bahwa Ad-Dahru Termasuk Di antara Asma'il Husna Syahabd Razak Habibullah Mengatakan Pendapat Ini Pendapat Yang Tidak Benar Pendapat Ini Pendapat Yang Tidak Benar Kenapa Karena Disebutkan Disini Karena Tidak Ada Dalam Hadith Ini Petunjuk Bahwa Ad-Dahru Termasuk Nama Allah Beliau Katakan Tidak Ada Di Dalam Hadith Ini Petunjuk Bahwa Ad-Dahru Itu Termasuk Nama Allah Kenapa Karena Ad-Dahru Itu Maknanya Adalah Waktu Ad-Dahru Itu Maknanya Adalah Waktu Dan Allah Yang Mempergantikan Malam Dan Siang Dan Allah Yang Mempergantikan Malam Dan Siang Dan Malam Dan Siang Itu Bagian Dari Waktu Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Waktu Itu Dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Jadinya Allah Yang Membolak Balikkan Dirinya Sendiri Ini Tentunya Tidak Tidak Pas Arti Yang Seperti Itu Tidak Pas Tapi Apa Maksudnya Bahwa Sesungguhnya Akulah Waktu Itu Akulah Ad-Dhar Akulah Waktu Disebutkan Arti Dari Wa'anad-Dhar Adalah Biadil Amr Uqallibul Layla Wannahar Di tangankulah Segala Urusan Aku Yang Membolak Balikkan Malam Malam Siang Mempergantikan Malam Dan Siang Itulah Makna Wa'anad-Dhar Aku Adalah Waktu Karena Yang membulak Balikkan Waktu Itu Aku Maka Orang Yang Mencela Waktu Itu Secara Tidak Langsung Mencela Aku Itu Makna Akulah Waktu Ya Itulah Makna Akulah Waktu Bukan Berarti Ad-Dhar Itu Nama Bagi Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Waktu Itu Nama Bagi Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Tidak Tidak Seperti Itu Ya Baik Barang siapa Yang mencela Waktu Padahal Dia Diatur Dan Dipergantikan Oleh Allah Maka Celaannya Kembali Kepada Yang Mengatur Dan Mempergantikannya Ya Ini Penjelasan Dari Syekh Langsung Barang Siapa Yang Mencela Waktu Padahal Waktu Itu Diatur Dan Dipergantikan Oleh Allah Maka Sebenarnya Celaannya Itu Kembali Kepada Siapa Kepada Yang Mengatur Dan Mempergantikan Waktu Itu Yaitu Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Allah Setelah Menjelaskan Hal Tersebut Dalam Firmannya Di Tanganku Segala Urusan Akulah Yang Mempergantikan Malam Dan Siang Ya Ini Penjelasan Dari Wa'anad Dahru Ya Katakan Disini Allah Telah Menjelaskan Hal Tersebut Maksudnya Menjelaskan Kata-kata Wa'anad Dahru Yang Artinya Akulah Waktu Penjelasan Allah Tentang Kata-kata Itu Adalah Ini Di Tanganku Segala Urusan Akulah Yang Mempergantikan Malam Dan Siang Ad-Dahru Merupakan Nama Yang Tidak Mengandung Makna Yang Dapat Menjadikannya Digolongkan Sebagai Nama Allah Yang Paling Baik Ya Ini Poin Yang Ingin Disampaikan Oleh Beliau Untuk Untuk Menafikan Bahwa Ad-Dahru Itu Salah Satu Dari Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Karena Ad-Dahru Itu Tidak Mengandung Makna Yang Mulia Ad-Dahru Itu Tidak Mengandung Makna Yang Mendatangkan Pujian Mendatangkan Sanjungan Makanya Ad-Dahru Itu Bukan Nama Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikatakan Disini Ad-Dahru Merupakan Nama Yang Tidak Mengandung Makna Yang Dapat Menjadikannya Digolongkan Sebagai Nama Allah Yang Paling Baik Ya Kalau Nama Allah Yang Paling Baik Itu Dia Harus Menunjukkan Makna Yang Mendatangkan Pujian Dan Sanjungan Dan Ad-Dahru Tidak Demikian Makanya Ad-Dahru Bukan Termasuk Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Merupakan Nama Untuk Waktu Dan Zaman Ya Karena Ad-Dahru Itu Merupakan Nama Untuk Waktu Dan Zaman Sedangkan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semuanya Adalah Nama Yang Paling Baik Bukan Sekedar Nama Yang Tidak Bermakna Baik Inilah Penjelasan Dari Syekh Abdur Razak Hafidhullah Ta'ala Tentang Bab Yang Kita Kaji Pada Kesempatan Kali Ini Bahwa Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bisa Dibagi Menjadi Beberapa Kelompok Sesuai Dengan Petunjuknya Terhadap Sifat Sifat Yang Dikandung Oleh Nama-nama Tersebut Demikian Yang Bisa Anda Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semuanya Mudah-mudahan Allah Berkai Ilmu Kita Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Kita Semuanya Orang-orang Yang Diberikan Taufik Olehnya Bisa Mengamalkan Ilmu Yang Sampa Kepada Kita Dengan Baik Dan Mudah Dan Juga Bisa Mengajarkannya Kepada Orang Lain Amin Amin Ya Rabbil Alamin Wassalamuala Wabarakat Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sahbihi Wa Mentabi'ahum Bi Ihsanin Ilayah Middin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Baik Selanjutnya Kita Masuk Tanya Jawab Tanya yang pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa Perbedaan Antara Maha Pengampun Dengan Maha Pemberi Maaf Ya Nanti Insyaallah Akan Datang Penjelasan Tentang Itu Ya Perbedaan Antara Al-Afu Dengan Al-Ghafur Akan Dijelaskan Oleh Syekh Abdurrazzak Hafizah Allah Ta'ala Mohon Jangan Tergesa Kesah Semua Penjelasan Tentang Asma'ul Husna Dan Makna-maknanya Nanti Akan Dijelaskan Oleh Syekh Abdurrazzak Hafizah Allah Ta'ala Bagaimana Kaitannya Ar-Rahman Dengan Ar-Rahim Dalam Sifat Kasih sayang Allah Subhanahu Ta'ala Ini juga Akan Dijelaskan Oleh beliau Pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Semoga Ustaz dan keluarga Serta kaum muslimin Selalu dalam lindungan Dan rahmat Allah Ta'ala Amin Amin Ya Rabbil Alamin Bismillah Apakah Benar Ustaz Apabila Seseorang Mengartikan Bahwa Sifat Datiya Adalah Sifat Yang Berhubungan Dengan Fisik Allah Sedangkan Sifat Filiyah Sifat Yang Berhubungan Dengan Perbuatan Allah Tapi Katakan Saja Ini Kata-kata Fisik Ini Diksi Apakah Tepat Bagi Allah Atau Tidak Sebaiknya Yang Seperti Ini Dihindari Katakan Bahkan Datiya Itu pun Kata-kata Datiya Banyak Yang Mengkritisi Namun Banyak Ulama Yang Tetap Memakainya Katakan Saja Bahwa Sifat Datiya Adalah Sifat Yang Selalu Melekat Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Melekat Pada Allah Atau Pada Diri Allah Tidak Usah Kita Katakan Fisik Ini Nanti Takutnya Dikritisi Oh Punya Fisik Nanti Takutnya Kata-kata Fisik Kurang Cocok Bagi Allah Langsung Saja Hilangkan Kata Fisik Langsung Pada Allah Atau Pada Diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sifat Tatiya Adalah Sifat Yang Selalu Melekat Pada Diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Sifat Filiyah Adalah Sifat Berkaitan Berkaitan Atau Berhubungan Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berhubungan Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Ta'ala Alam Itu yang disebutkan Oleh Syed Abdurrazzak Dalam Bab ini Pertanyaan Yang ketiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Habidakumullah Semoga Ustaz Dan keluarga Serta seluruh Kaum muslimin Selalu Dalam Lindungan Allah Amin Amin Ustaz Jika kita Sudah berdoa Dengan mengucapkan Nama Allah Yang Maha Mengabulkan Doa Lalu Doa Kita Diijabah Allah Apakah Ini berarti Itu yang terbaik Untuk kita Apakah Bisa Juga Apa yang Sudah Allah Kabulkan Merupakan Ujian Untuk kita Jazakumullahu Khaira Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Semua Nikmat Allah Itu Ujian Bahkan Semua Yang ada Di dunia Ini Ujian Baik Keadaan Yang baik Ataupun Keadaan Yang Buruk Ya Nikmat Dan Musibah Itu Semuanya Ujian Ya Dan Bisa Jadi Keadaan Yang baik Itu Sesuatu Yang Terbaik Bagi Kita Bisa Jadi Keadaan Yang tidak Baik Itu Sesuatu Yang Terbaik Bagi Kita Dan Kita Tidak 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 Bisa Memastikannya Tapi Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Husnud Dhan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Husnud Dhan Itu Pada Tempatnya Ya Husnud Dhan Yang Tidak Pada Tempatnya Juga Tidak Baik Husnud Dhan Yang Tidak Pada Tempatnya Itu Tidak Baik Ya Seperti Misalnya Ada Orang Yang Selalu Bermaksiat Dia Selalu Bermaksiat Kemudian Dia Mendapatkan Banyak Kenikmatan Dan Dia Berhusnud Ini Merupakan Nikmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ini Merupakan Tanda Kasih Sayang Allah Kepada Kita Padahal Dia Dalam Kemaksiatan Yang Besar Padahal Nikmat Nikmat Tersebut Dia Dapatkan Dari Hasil Kemaksiatannya Maka Ini Husnud Dhan Kepada Allah Yang Tidak Pada Tempatnya Ini Buruk Akan Menjerumuskan Manusia Kedalam Kebinasaan Harusnya Dia Mengatakan Atau Beranggapan Bahwa Itu Istidraj Bahwa Itu Umpan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Bahwa Itu Jebakan Untuk Menjerumuskan Dia Kedalam Kebinasaan Harusnya Dia Mengedepankan Anggapan Itu Daripada Husnuddan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Keadaannya Seperti Itu Karena Dengan Dia Mengedepankan Hal Tersebut Maka Dia Akan Berhenti Dari Keburukannya Dia Akan Berhenti Dari Keburukannya Dan Segera Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Berbeda Kalau Dia Selalu Husnuddan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Keadaan Yang Seperti Itu Maka Kapan Dia Akan Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Dia Merasa Dia Dalam Kebaikan Ya Baik Ya intinya Ketika kita Berdoa Kita sudah Menjalankan Syariat Allah Dengan Baik Kemudian Doa Kita Bisa Husnuddan Disini Kita Bisa Husnuddan Itulah Yang Paling Baik Untuk Kita Dan Belum Tentu Yang Paling Baik Untuk Kita Itu Tidak Menjadi Ujian Bagi Kita Tetap Saja Itu Merupakan Ujian Itu Merupakan Ujian Kita Diuji Oleh Allah Dengan Nekmat Kita Diuji Oleh Allah Dengan Nekmat Kita Juga Diuji Oleh Allah Dengan Musibah Yang Allah Timpakan Kepada Kepada Kita Ya Intinya Kita Harus Menjadikan Diri Kita Sebagai Seorang Mumin Yang Bisa Memanfaatkan Keadaan Menjadi Yang Terbaik Kalau Pas Mendapatkan Nekmat Kita Berarti Diuji Oleh Allah Apakah Kita Bisa Bersyukur Ataukah Tidak Kalau Kita Mendapatkan Ujian Berupa Musibah Maka Berarti Kita Diuji Oleh Allah Apakah Kita Bisa Bersabar Ataukah Tidak Ya Semuanya Ujian Memang Di dunia Ini Ya Negeri Ujian Negeri Ujian Semuanya Ujian Allah Subhanahu Ta'ala Mengatakan Di dalam Al-Quran Di surat Al-Muluk Di ayat yang kedua Allah Yang menciptakan Kematian Dan kehidupan Kematian Bisa Mewakili Musibah Musibah Dan kehidupan Bisa Mewakili Kenikmatan Kenikmatan Yang Semuanya Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Allah Katakan Untuk Memberikan Ujian Kepada Kalian Siapakah Di antara Kalian Yang Paling Baik Amal Ya sehingga Kebaikan Ataupun Keburukan Semuanya Sebenarnya Adalah Merupakan Ujian Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Lihatlah Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Ketika Menginginkan Kerajaan Ratu Sabak Dipindahkan Kehadapannya Setelah Berhasil Dalam Sekejap Kerajaan Itu Berada Di depannya Nabi Sulaiman Mengatakan Hatha Min Fadli Rabbi Berarti Apa yang Diinginkan Oleh Nabi Sulaiman Disitu Terkabul Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Diijabahi Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Apa kata Nabi Sulaiman Hatha Min Fadli Rabbi Ini Adalah Salah Satu Dari Anugrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabku Liya Beluani A'ashkuru Am'akfur Tujuannya Adalah Untuk Memberikan Ujian Kepadaku Apakah Aku Bisa Bersyukur Mau Bersyukur Ataukah Aku Malah Kufur Jadi Yang terbaik Bagi kita Belum Tentu Bukan Ujian Allah Memberikan Yang terbaik Kepada Kita Sebenarnya Juga Merupakan Bentuk Ujian Untuk Untuk Kita Wallahu Ta'ala Alam Baik Pertanyaan yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga Ustaz dan kaum Muslimin Dimudahkan Urusannya Di dunia Dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dalam Berdoa Sebelum Di saat Dan sesudah Ramadan Menggunakan Nama dan sifat Allah Yang mana Ustaz Ini Berdoa Pertanyaan tentang Berdoa Dengan nama Allah Berdoa Dengan nama Allah Itu bisa Secara umum Bisa Secara khusus Dan Semuanya pernah Dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Berdoa Dengan Nama-nama Allah Yang umum Itu bisa Kita Gunakan Untuk Semua Permintaan Kita Ya Seperti Misalnya Allahumma Inna Nas'aluka Allahumma Inni As'aluka Bi asma'ikal husna Wasifatikal Una Ya Allah Aku Memohon Kepadamu Dengan Semua Nama-namamu Yang husna Yang terbaik Dan Dengan Semua Sifat-sifat Yang mulia Ini Berdoa Dengan Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sifat-sifatnya Secara umum Ini bisa Kita gunakan Untuk Hajat Apapun Misalnya Setelah itu Mengatakan Antu Allimani Mayang Fa'uni Wa antang Fa'ani Bima Allantani Wa antazidani Ilman Wa amala Ya Wa antusahilali Umuri Kulliha Ya bisa Setelah Mengatakan Kata-kata itu Di pembukaannya Ya Allah Aku memohon Kepadamu Dengan Semua Nama-namamu Yang paling Baik Dan semua Sifat-sifatmu Yang mulia Agar Engkau Memberikan Ilmu Kepadaku Yang Bermanfaat Bagiku Dan Menjadikan Aku Bermanfaat Dengan Ilmuku Dengan Ilmu Yang Engkau Memberikan Kepadaku Dan Mudah-mudahan Engkau Memberikan Kepadaku Ilmu Dan Amal Yang Baik Bisa Juga Kita Mudah-mudahan Engkau Memudahkan Seluruh Urusanku Bisa Bisa Juga Setelah Itu Kita Meminta Tentang Mudahnya Rizki Kita Luasnya Rizki Kita Berkahnya Rizki Kita Berkahnya Umur Kita Ini Umum Karena Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sangat Banyak Ada pun Nama-nama Yang Khusus Maka Kita Sebutkan Di Dalam Doa Kita Yang Sesuai Dengan Apa Yang Kita Minta Dicontohkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Doa Yang Diajarkan Oleh Beliau Kepada Ibunda Kita Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Di Saat Malam Laylatul Qadar Ya Untuk Malam Laylatul Qadar Allahumma Innaka Afuun Tuhibbul Afwa Fa'fu Anni Disini Ada Penyebutan Nama Kemudian Penyebutan Hajat Dan Selaras Allahumma Ya Allah Innaka Afuun Innaka Sesungguhnya Engkau Afuun Zat Yang Maha Pemaaf Tuhibbul Afwa Engkau Senang Memaafkan Al-Afu Nama Tuhibbul Afwa Sifat Fa'fu Anni Maka Ampuni Aku Atau Maafkan Aku Maka Maafkan Aku Ya Allah Jadi Ada Penyebutan Nama Al-Afu Ada Penyebutan Fi'il Atau Sifat Tuhibbul Afwa Kemudian Disebutkan Hajat Yang sesuai Dengan Nama Itu Maka Ampunilah Atau Maafkan Aku Baik Di antaranya Juga Doa Yang Diajarkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Sahabat Abu Bakr Allahumma Inni Zalam Tunafsi Zulman Kathira Wala Yawfir Dhanuba Illa Anta Fawfilli Mawfiratan Min Indik Warhamni Innaka Antal Ghafur Rahim Disini Juga disebutkan Sifat Disebutkan Nama Yang Sesuai Dengan Permintaan Allahumma Inni Zalam Tunafsi Zulman Kathira Ya Allah Sungguh Aku Telah Berbuat Kezaliman Terhadap Diriku Sendiri Dengan Kezaliman Yang Banyak Dan Tidak Ada Yang Bisa Mengampuni Dosa-dosa Itu Kecuali Engkau Ini Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fawfilli Mawfiratan Min Indik Maka Ampuni Aku Dengan Ampunan Dari Sisimu Ini Permintaannya Ini Hajatnya Sesungguhnya Engkau Adalah Dati Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayam Ini Namanya Jadi Ada Fi'il Penyebutan Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penyebutan Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ada Penyebutan Nama Yang Mengandung Sifat Sifat Dan Hajat Yang Sesuai Dengan Hajat Tersebut Sesuai Dengan Namanya Atau Disebut Yang Nama Tersebut Sesuai Dengan Hajat Kalau Misalnya Kita Minta Rizki Maka Yang Kita Sebut Ya Kata-kata Misalnya Nama Ar-Razad Yang Maha Memberi Rizki Ar-Razik Yang Maha Memberi Rizki Al-Wahab Yang Maha Pemberi Al-Karim Yang Maha Pemurah Kita Sebutkan Nama-nama Itu Ar-Rahim Yang Maha Pengasih Intinya Nama-nama Allah Yang Mengandung Sifat-sifat Yang Sesuai Dengan Hajat Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Hayat Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabayyak Apakah Boleh Kita Masih Meneruskan Berdikir Pagi Ketika Kajian Pada Subuh Sudah Mulai Ustaz Atau Batas Dikir Pagi Sampai Duh Sehingga Fokus Menjadi Dulu Mana Yang Lebih Utama Iya Kalau Dikatakan Bolehkah Kita Meneruskan Berdikir Pagi Ketika Kajian Pada Subuh Sudah Dimulai Jawabannya Boleh Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah Namun Kalau Misalnya Ingin Mendengarkan Dulu Kemudian Lebih Baik Mungkin Itu Yang Lebih Baik Apalagi Kalau Dikir Paginya Panjang Ada Orang Yang Membaca Dikir Pagi Itu Buku Yang Mengumpulkan Dikir Pagi Dibaca Semuanya Sehingga Mungkin Bisa Sampai 15 Menit Bisa Sampai 20 Menit Untuk Selesai Dari Buku Itu Kalau Yang Seperti Ini Ya Maka Lebih Baik Kalau Kajian Sudah Mulai Ya Lebih Baik Dihentikan Dulu Kemudian Nanti Setelah Itu Setelah Kajian Baru Diteruskan Lagi Kalau Keberatan Wah Kalau Seperti Itu Berat Nanti Biasanya Setelah Kajian Orang-orang Bubar Kita Males Baca Ya Sudah Pilih Di Antara Dikir Dikir Tersebut Yang Kita Butuhkan Yang Sesuai Dengan Keadaan Kita Karena Ada Dikir Dikir Pagi Yang Sudah Terwakili Oleh Dikir Yang Lain Ya Dikir Sama Dikir Paginya Sama-sama Dikir Pagi Redaksinya Berbeda Tapi Kandungannya Sama Ini Sebenarnya Bisa Diwakili Ya Sehingga Kita Cukupkan Satu Untuk Mengefisienkan Waktu Tapi Kalau Memang Ingin Dibaca Semua Tidak Ada Masalah Juga Tapi Waktunya Akan Semakin Semakin Panjang Apalagi Kalau Ada Kajian Seperti Ini Biasanya Kita Butuh Untuk Mencatat Apa Yang Disampaikan Oleh Ustadz Ketika Itu Wallahu Ta'ala Anam Tapi Pertanyaan Yang berikutnya Barakallahu Fikum Ustadz Wafikum Barakallah Semoga Ustadz Dan keluarga Serta Kau Muslimin Dalam Keadaan Sehat Dan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Amin Amin Ya Rabbul Alamin Ustadz Apakah Pembagian Nama-nama Allah Ini Menunjukkan Bahwa Nama-nama Allah Yang Menunjukkan Sifat Datiyah Itu Lebih Tinggi Daripada Nama-nama Allah Yang Lainnya Allah Allah Tidak Tau Ilmunya Baik Nama Allah Subhanahu Wata'ala Yang Penting Ketika Datang Nama Itu Kepada Dia Dan Ada Dalilnya Dia Wajib Mengimaninya Kalau Dia Tidak Tau Maka Tidak Ada Kewajiban Bagi Dia Untuk Mengetahui Semuanya Tidak Ada Kewajiban Bagi Dia Untuk Mengetahui Semuanya Yang Penting Ketika Datang Pengetahuan Tentang Nama Dan Sifat Allah Dan Ketika Dilihat Dalil-dalilnya Dalil-dalilnya Sahih Ya sudah Yakini Tidak Boleh Kita Menolaknya Ya Sama Dengan Nama-nama Nabi Misalnya Kita Tidak Tidak Ada Kewajiban Bagi Kita Untuk Mengetahui Semua Nama Nabi Atau Semua Nama Nabi Yang Disebutkan Di Dalam Al-Quran Tidak Ada Kewajiban Bagi Kita Untuk Mengetahui Atau Nama-nama Nabi Yang Disebutkan Di Dalam Hadith Misalnya Tidak Ada Kewajiban Bagi Kita Untuk Mengetahui Tapi Kalau Datang Hadith Tentang Itu Dan Kita Tahu Hadith Sahih Kita Wajib Mengiman Tidak Boleh Kita Menolak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kemudahan Segala Urusan Ustaz Wa Iyak Wa Iyakum Izan Bertanya Ustaz Dulu Ada saudara kami Minta tolong Untuk dipinjamkan Uang ke bank Kira-kira 10 tahun yang lalu Sebesar 40 juta Dan kami juga Yang harus Mengangsurnya ke bank Dan tentunya Hutang ke bank Ada ribanya Dan kami Tak tahu Berapa total Keseluruhan Pembayaran hutang itu Hingga lunas Dalam 3 tahun Yang kami tanyakan Berapa uang itu Berapa Uang yang harus Dikembalikan Kepada kami Sekarang Ustaz Jazakumullahu khaira Ustaz Hafizhakumullah Ya Ini Hampir sama Dengan yang terjadi Di kerabat Ana ya Dan akhirnya Menjadikan Permasalahan besar Jadi Ada Sebagian kerabat Dimintai hutang Oleh kerabat lain Akhirnya kerabat tersebut Karena kasihan Dia mau menghutangi Dengan Mengambil Uang Uang dari bank Kemudian Akhirnya Uang itu Diberikan kepada Kerabatnya yang Berhutang itu Misalnya Utangnya 300 juta Kerabat yang satu ini Datang ke bank Karena dia gak punya uang Tapi kasihan Kepada kerabatnya Datanglah dia ke bank Dia berhutang 300 juta Untuk kerabatnya Tadi Kemudian Setelah berlalunya Waktu Ternyata yang berhutang Itu Tidak Tidak Disiplin Akhirnya Seling telat Karena Sering telat Akhirnya Akhirnya Bank Memberikan Denda Ketika bank Memberikan denda Ini kerabat Anak ini Dia Mengembalikan Tanggung jawab Denda kepada Kerabat yang Berhutang Sehingga Lambat laun Kerabat yang Berhutang itu Menganggap Ini Saya Kerabatnya Dia kok Dibungai Kok Dibungai Ini gimana Ini Padahal Kerabat yang Menghutangi Tersebut Memang Dia ngambilnya Dari bank Dan bank Meribai Dia Dia Limpahkan Ribanya ke Kerabatnya yang Berhutang Tadi Kerabat yang Berhutang Marah Padahal Dibantu Oleh dia Ada kejadian Yang seperti Ini Maka Ya Kalau kita Tidak Punya Kalau kita Tidak Punya Uang Jangan Memaksakan Diri Memberikan Pihutang Kepada Orang Lain Kecuali Apabila Ada jalan Yang Tanpa Riba Kecuali Apabila Ada jalan Yang Tanpa Riba Karena Masalahnya Akan Berat Dan Kita Harus Yakin Kita Sendiri Bisa Menutup Hutang Itu Kalau Tidak Maka Permasalahannya Akan Panjang Dan Saya Sendiri Juga Pernah Pernah Seperti Saya Dimintai Hutang Oleh Kerabat Saya Tidak Punya Uang Akhirnya Karena Saya Kenal Orang Yang Beruang Saya Ngomong Ke Orang Tersebut Ini Ada Kerabat Yang Butuh Uang Antum Bisa Minjemi Ana Gak Ana Mau Kasihkan Ke Dia Nanti Ana Tanggung Jawab Ana Yang Tanggung Jawab Ke Antum Ana Berani Bilang Seperti Itu Karena Ana Yakin Ana Bisa Nutup Akhirnya Ana Ambil Uang Dari Orang Itu Untuk Saya Kasihkan Ke Kerabat Saya Dan Perkiraan Saya Benar Kerabat Itu Tidak Mampu Membayar Jatuh Tempo Dia Tidak Mampu Membayarnya Akhirnya Ana Yang Bayar Kalau Seperti Itu Urusan Selesai Sekarang Urusannya Antara Ana Dengan Karabat Itu Saja Dan Itu Urusan Yang Lebih Mudah Tidak Ada Orang Luar Makanya Para Jemaah Sekalian Hati-hatilah Dalam Masalah Hutang Pihutang Jangan Hanya Karena Kita Kasihan Akhirnya Kita Melakukan Sesuatu Yang Sebenarnya Menjadikan Kita Malah Terjatuh Dalam Masalah Yang Lebih Besar Dan Subhanallah Saya Punya Kerabat Karena Pengalaman Memberikan Piutang Kepada Orang Lain Akhirnya Dia Sekarang Tidak Mau Memberikan Piutang Lagi Kenapa Kenapa Ada Beberapa Kerabat Dikasih Utang Dikasih Piutang Oleh Dia Malah Akhirnya Hubungan Kekerabatan Menjadi Rusak Lebih Baik Dia Dianggap Pelit Tapi Hubungan Kekerabatan Masih Terjalin Dengan Baik Daripada Dia Membuka Pintu Itu Setelah Itu Kerabat Karena Dia Tidak Bisa Membayar Malah Melarikan Diri Malah Tidak Menyapa Lebih Baik Tidak Menghutangi Dari Awal Biar Dia Mengatakan Kita Pelit Ada Yang Sampai Seperti Ini Makanya Berhati-hatilah Dalam Masalah Hutang Piutang Berhati-hatilah Dalam Masalah Hutang Piutang Di sini Dikatakan Dia Yang Kebang Dia Yang Kebang Dia Kebang Tujuannya Adalah Untuk Memberikan Uang Kepada Kerabatnya Itu Maka Urusan Dengan Bank Itu Urusan Dia Urusan Dia Dengan Kerabat Maka Urusan Dia Dengan Kerabat Itu Tanggung Jawab Dia Urusan Dengan Bank Itu Tanggung Jawab Dia Kecuali Kalau Dia Dijadikan Sebagai Wakil Kalau Dia Hanya Sebagai Wakil Yang Mengambil Uang Ke Bank Atau Yang Dia Sebagai Wakil Maka Semua Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Bank Itu Juga Permasalahan Orang Yang Berhutang Tapi Kalau Dia Berusaha Sendiri Dia Bukan Wakil Dari Orang Yang Berhutang Dia Kepiri Maka Urusan Dia Dengan Bank Itu Urusan Dia Dengan Bank Ada Pun Kerabatnya Itu Urusan Dengan Dia Saja Ya Dia Tidak Boleh Membung Kan Tapi Dia Dibungai Oleh Bank Ya Resiko Dia Kenapa Dia Mengambil Resiko Itu Ya Kenapa Dia Mengambil Resiko Itu Dan Datangnya Dia Ke Bank Sebenarnya Tidak Boleh Sebenarnya Dia Tidak Boleh Datang Ke Bank Untuk Menjalankan Akad Riba Tidak Boleh Walaupun Tujuannya Adalah Untuk Membantu Saudaranya Ya Karena Dia Sudah Melakukannya Dan Dia Kalau Bukan Wakil Maka Sudah Dia Tanggung Sendiri Urusan Dia Dengan Bank Kalau Utangnya 40 Juta Maka Kerabatnya Tersebut Wajib Membayar 40 Juta Adapun Dia Dengan Bank Ya Itu Urusan Dia Dengan Bank Namun Para Jemaah Sekalian Yang Semoga Dimulikan Dan Rahmat Allah Subhanallah Ini Hutang Sudah 10 Tahun Dan Inflasi 10 Tahun Sudah Besar Ya Inflasi 10 Tahun Sudah Besar Kalau Misalnya Satu Tahun Inflasinya 10% Misalnya Dalam Dalam 10 Tahun Atau Kebanyakannya Kalau Inflasinya Misalnya 5% Kalau Inflasinya 5% Misalnya Dalam 10 Tahun Sudah Menjadi 50% 40 Juta 10 Tahun Yang Lalu Dengan 40 Juta Di Saat Ini Sangat Berbeda Nilainya Sangat Berbeda Nilainya Kalau Penyusutan Itu Lebih Dari 30% Lebih Dari Sepertiga Lebih Dari Sepertiga Maka Kata Sebagian Ulama Dan Anda melihat Ini Pendapat Yang kuat Kata Sebagian Ulama Maka Uangnya Harus Dikonversi Ke Emas Karena Adanya Penyusutan Itu Uang Dikonversi Ke Emas 40 Juta 10 Tahun Yang Lalu Dapat Berapa Gram Emas Dan 10 Tahun Kemudian Orang Yang Berhutang Membayar Sesuai Dengan Nilai Emas 10 Tahun Yang Lalu Sesuai Dengan Sesuai Dengan Nilai Emas Saat Pembayaran Dengan Kadar 10 Tahun Yang Lalu Ini Sebagian Ulama Memberikan Fatwa Seperti Ini Apabila Penyusutannya Lebih Dari Sepertiga Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Dalam Sebu Adik Mengatakan Sepertiga Itu Jumlah Yang Banyak Walaupun Ini Dalam Masalah Wasiat Tapi Ini Menunjukkan Bahwa Sepertiga Itu Jumlah Yang Besar Sepertiga Itu Jumlah Yang Besar Dan Kalau Orang Yang Memberikan Pihutang Harus Menanggung Penyusutan Sampai Lebih Dari Sepertiga Atau Sampai Sepertiga Maka Ini Sesuatu Yang Memberikan Mudarat Yang Besar Kepada Orang Yang Memberikan Pihutan Padahal Dia Sudah Melakukan Kebaikan Coba Bayangkan Kalau Misalnya Sudah 20 Tahun Yang Lalu Atau Sudah 30 Tahun Yang Lalu Baru Bisa Ditutup 30 Tahun Kemudian Kalau Kita Tetap Katakan Kalau Utangnya 10 Juta Yang Bayangnya 10 Juta Bukankah Ini Sangat Membalimi Orang Yang Memberikan Pihutang Padahal Dia Melakukan Kebaikan Bagaimana Kita Berikan Fatwa Yang Menjadikan Dia Mendapatkan Mudarat Yang Besar Walaupun Kita Katakan Dia Sudah Mendapatkan Pahala Ustaz Iya Dia Memang Sudah Mendapatkan Pahala Bukan Berarti Dia Boleh Dirugikan Coba Bayangkan 30 Tahun Yang Lalu 30 Tahun Yang Lalu Itu Harga BBM Masih Di Bawah Seribu Sekarang Ya Harganya Sampai Berlipat Lipat Dulu Dulu Orang Jajan Dengan Uang 500 Sudah Sangat Banyak Sekali Saya Dulu Waktu Di Tahun 1990 Jajan Hanya Dengan Uang 200 Rupiah 300 Rupiah Untuk Sehari Tapi Sekarang Tidak Ada 300 Rupiah Dapat Apa Padahal Itu Baru 30 Tahun Yang Lalu Maka Anda Melihat Fatwa Beberapa Ulama Yang Mengatakan Bahwa Apabila Penyusutan Dari Nilai Uang Itu Melebihi Sepertiga Maka Dikembalikan Kepada Konversi Dikonversikan Kepada Harga Emas Ya Wallahu Ta'ala Alam Saib Pertanyaan yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Ustaz dan keluarga Serta Seluruh Umat muslim Diberikan Limpahan Rahmat Dan karunia Allah Ta'ala Amin Amin Ya Rabbil Alamin Ustaz Afwan Saya ingin bertanya Maaf Di luar tema Jika kita Memiliki Barang dagangan Yang cukup Banyak Jumlahnya Besar Kadar Allah Saat pandemi Ini Penjualan Masih jauh Berkurang Dan kami Tidak bisa Membayar Zakat Apa yang Harus Kami Lakukan Barakallahu Fikum Jazakum Allahu Khairah Baik Kalau Misalnya Tidak Kuat Membayar Zakat Ya Karena Zakat Perdagangan Jadi Hartanya Masih Berupa Barang dagangan Maka Kita Lihat Barang Dagangannya Barang dagangannya Apakah Bisa Diberikan Kepada Fakir Miskin Bisa Diberikan Kepada Fakir Miskin Atau Tidak Kalau Tidak Bisa Fakir Miskin Tidak Membutuhkannya Maka Ditunggu Sampai Punya Uang Kemudian Nanti Uang tersebut Yang Dizakati Tapi Kalau Misalnya Barang Tersebut Bisa Dibutuhkan Oleh Fakir Miskin Maka Boleh Dibagi Dalam Bentuk Barang Boleh Dibagi Dalam Bentuk Barang Jadi Barangnya Itu Yang Dibagi Ini Kalau Barang Tersebut Dibutuhkan Fakir Miskin Kalau Barangnya Tidak Dibutuhkan Fakir Miskin Maka Bisa Diundur Karena Ini Uzur Ya Ada Uzur Untuk Mengundur Atau Kalau Ingin Membayar Zakat Ya Hutang Untuk Membayar Zakat Hutang Untuk Membayar Zakat Ada Masalah Tidak Ada Tidak Ada Masalah Sama Sekali Wallahu Ta'ala Dan Seper Empat Puluh Kalau Misalnya Hutang Seper Empat Puluh Dari Harta Dagangan Anda Melihat Tidak Tidak Banyak Seper Empat Puluh Kan Zakatnya Seper Empat Puluh Seper Empat Puluh Dari Dagangan Kalau Kita Hutang Kepada Orang Lain Insya Allah Tidak Banyak Dan Jangan Berhutang Yang Ada Ribanya Jangan Berhutang Yang Ada Ribanya Tidak Boleh Kalau Tidak Punya Uang Jangan Pak Intinya Kalau Tidak Ada Uang Kita Bisa Mencari Hutangan Dulu Yang Baik Yang Tidak Dari Banyak Maka Ya Lebih Baik Hutang Kemudian Kita Bayarkan Sebagai Uang Zakat Allah Subhanallah Akan Membantu Kita Untuk Menutup Hutang Itu Baik Kalau Tidak Dapat Hutangan Yang Seperti Itu Maka Ini diundur Saja Pembayaran Zakat Dan Allah Tahu Uzur Yang ada Pada Kita Allah Tahu Alasan Kenapa Kita Mengundur Waktu Pembayaran Zakat Karena Memang Kita Tidak Mampu Membayar Dalam Bentuk Uang Wallah Ta'ala Baik Pertanyaan Yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Semoga Allah Merahmati Dan Selalu Memberikan Hidayah Serta Nikmatnya Kepada Ustadz Dan Semua Sister Semua Sister Dan Brother Keumat Muslim Amin Amin Ya Rabbal Alamin Afwan Ustadz Izan Bertanya Anak Dua Berada Dan Sudah Yatim Piatu Adik Anak Berbeda Keimanan Dengan Anak Bagaimana Jika Dalam Beberapa Hal Misalkan Adik Anak Ingin Berpergian Safar Dan Anak Ingin Mengingatkan Adik Anak Untuk Memohon Pelindungan Kepada Allah Anak Menyuruh Berdoa Apakah Salah Mengingat Dia akan Berdoanya Beda Iman Sama Anak Dulu Masih Ada Orang Tua Anak Fikir Doa Orang Tua Untuk Anak Pasti Diijabah Allah Subhanallah Namun Mengingat Anak Sudah Yatin Piatu Dan Hanya Berdoa Namun Berbeda Iman Maka Jalan Apa Yang Bisa Anak Ambil Agar Doa Untuk Adik Hamba Ini Diijabah Oleh Allah Subhanallah Tidak Ada Masalah Diperintahkan Untuk Meminta Kepada Sesuatu Yang Dianggap Sebagai Karena Itu Keyakinan Dia Dan Dia masih Kafir Tapi Langkah Yang Paling Baik Adalah Mendoakan Dia Langkah Yang Paling Baik Adalah Mendoakan Dia Agar Diberikan Hidayah Oleh Allah Subhanallah Dan Kalau Dia Membutuhkan Bantuan Berikan Bantuan Dan Sisipkan Nasihat Sisipkan Nasihat Walaupun Menurut Kita Sepele Tapi Bisa Juga Bisa Saja Nasihat Itu Masuk Kedalam Hati Dan Berusahalah Untuk Memberikan Bantuan Menjaga Akhlak Yang Mulia Kalau Dia Bisa Berdiskusi Maka Ajak Diskusi Kalau Yang Muslim Mempunyai Ilmu Dan Mampu Berdiskusi Dan Dia Juga Mau Berdiskusi Maka Diskusikan Dengan Santai Ya Intinya Kita Berusaha Berusaha Untuk Mendakwai Dia Ada Pun Hasil Itu Kembali Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Rasulullah Rasulullah S.A.W. S.A.W. Dikatakan Allah Seperti itu Sesungguhnya Engkau Wahi Muhammad Tidak Akan Mampu Memberikan Hidayah Kepada Orang Yang Engkau Cintai Jadi Ini Rasulullah S.A.W. Yang Sangat Mustajab Doanya Rasulullah S.A.W. Yang Sangat Mustajab Doanya Apakah Ada Kemungkinan Rasulullah Tidak Berdoa Untuk Abu Talib Untuk Hidayahnya Abu Talib Ada Kemungkinan Itu Kalau Ada Kemungkinannya Kecil Banget Dan Anak Yakin Dengan Seyakin Yakin Rasulullah S.A.W. Mendoakan Abu Talib Agar Mendapatkan Hidayah Karena Kecintaan Beliau Yang Sangat Luar Biasa Kepada Bawannya Abu Talib Yang Menjadi Backing Beliau Dalam Berdakwah Ketika Di Fasa Makkah Tapi Allah Tidak Tidak Jadikan Abu Talib Sebagai Orang Yang Beriman Kemudian Kedekatan Keduanya Pengetahuan Abu Talib Terhadap Hakikat Da'wah Rasulullah Hakikat Keadaan Rasulullah Ini Sebab Yang Sangat Kuat Sekali Untuk Mendapatkan Hidayah Bagi Abu Talib Tapi Allah Ketika Tidak Menghendaki Hal Itu Maka Itu Yang Terjadi Allah Tidak Menghendaki Untuk Memberikan Hidayah Kepada Abu Talib Kepada Islam Maka Itu Yang Terjadi Dia Menjadi Ahli Neraka Sehingga Yang Menjadi Tugas Kita Adalah Berusaha Dengan Sebaik Mungkin Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ternyata Tidak Menghendaki Dia Mendapatkan Hidayah Maka Kita 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 Tidak Usah Terlalu Bersedih Kita Tidak Usah Terlalu Bersedih Ada Yang Seperti Itu Banyak Bahkan Di kalangan Para Nabi Banyak Lihat Nabi Loh Nabi Loh Istrinya Bersama Orang-orang Kafir Nabi Nuh Anaknya Bersama Orang-orang Kafir Nabi Ibrahim Ayahnya Bersama Orang-orang Kafir Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Kakeknya Bersama Orang Kafir Pamannya kakaknya Abdul Muttalib pamannya Abu Talib ayahnya juga, ibunya juga ya hidayah di tangan Allah SWT tapi bukan berarti kita tidak berusaha sama sekali, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berusaha tapi kita harus percaya takdir agar kita tidak terlalu terpukul atau don ketika yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita ya qadarullah wa masya'afa wa in asabaka shay'un falatakul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin kul qadarullah wa masya'afa apabila ada sesuatu yang tidak baik yang menimpamu maka jangan katakan seandainya aku lakukan, maka yang terjadi seperti ini, seperti ini tapi katakanlah ini adalah takdir Allah dan apapun yang dikehendaki oleh Allah itulah yang akan dia lakukan baik, barakallahu fik yang selanjutnya pertanyaan yang ke-11 barakallahu fikum ustad ufikum barakallah izin bertanya terkadang ada di antara kaum muslimin jika mendapatkan kebaikan dari Allah berupa keuntungan dunia lantas ia mengatakan rizki anak salih apakah pendapat ustad tentang hal ini ya menurut anak ini tidak bisa ini tidak bisa di umumkan hukumnya karena perbedaan keadaan setiap orang bahkan bisa dikatakan yang seperti ini kurang baik bisa dikatakan kalau untuk diri sendiri ya rizki anak salih seakan-akan dia mengatakan dirinya salih memuji dirinya sendiri padahal Allah katakan jangan kalian puji-puji diri kalian sendiri jangan kalian tazkiah diri kalian sendiri kalau untuk diri sendiri karena melihat seperti ini jelas ya kurang baik dari sisi belum tentu dia salih dari sisi dari sisi yang kedua itu merupakan pujian untuk diri sendiri dan ini tidak baik di dalam Islam ada larangannya kalau untuk orang lain bisa jadi dibolehkan kalau untuk orang bisa jadi dibolehkan karena ini bukan tazkiah untuk dirinya sendiri ini dia mentazkiah orang lain memuji orang lain tidak ada masalah kemudian yang kedua bisa jadi memang orang lain soleh kalau tepat orangnya maka perkataan ini menurut anak tidak ada masalah menurut anak tidak ada masalah karena ya memang orang yang mendapatkan rezeki itu anak soleh tapi kalau dia bukan anak soleh maka jadi tidak boleh ini tidak tidak sesuai dengan tempatnya menjadi tidak sesuai dengan dengan kemudian yang perlu di perhatikan juga bahwa masalah rezeki ini itu tidak tergantung anak ini soleh atau tidak masalah rezeki ini tidak tergantung anak ini soleh atau tidak memang di dalam banyak ayat ya di dalam beberapa hadis ada petunjuk bahwa amalan soleh itu bisa mendatangkan rezeki seperti misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan memberikan solusi dalam kehidupan dia dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka dan takwa ini cakupannya luas semua amalan soleh bisa masuk ke dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dari sini kita memahami bahwa amalan soleh itu bisa mendatangkan rezeki tapi Allah juga mengatakan bahwa masalah rezeki ini bukan terbatas pada orang-orang yang soleh saja di dalam surat al-isra Allah sebutkan adalah semuanya baik yang kafir ataupun yang mu'min kami berikan rizki semuanya, baik yang kafir maupun yang mu'min semua dari mereka itu kami berikan rizki dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dihilangkan dari siapapun, maksudnya ketika Allah menghendaki maka Allah akan berikan rizki makanya jangan heran ada orang kafir yang menjadi orang terdunia bahkan kalau kita lihat ya orang terkaya di dunia itu kebanyakan orang-orang kafir dan itu termasuk rizki mereka ini juga harus kita pahami dengan baik ya, tapi intinya kalau ini untuk dirinya sendiri maka Allah melihat ya seperti itu ada sisi yang tidak baik ya yang pertama belum tentu dirinya soleh yang kedua itu tazkiyah untuk diri sendiri kalau untuk orang lain dan tepat sasaran maka Anda melihat tidak ada masalah kalau tidak tepat sasaran maka itu yang menjadi masalah Allah ta'ala alam baik pertanyaan yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz apakah nanti di syurga seorang anak bisa bertemu kembali dengan kedua orang tuanya kalau sama-sama iman iya kalau sama-sama beriman maka mereka akan dikumpulkan di syurga ini berdasarkan ayat di surat Abtur yang artinya orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman dan keturunan dia atau zurriyahnya dia mengikuti dia mengikuti mereka orang-orang yang beriman itu diimanin dengan keimanan maksudnya anak-anaknya juga beriman keturunan dia juga beriman al-haqna bihim zurriyah tahum maka kami Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan mereka bersama zurriyah mereka kami akan kumpulkan orang-orang beriman itu di syurga bersama zurriyah mereka bersama keturunan mereka wa ma'alatnahum min amalihim syai'i hal yang amalan mereka tidak akan menghalangi hal tersebut intinya ada penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang hal ini ya maka selama anak-anak itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dikumpulkan dengan orang tuanya dan kata para ulama mereka akan dikumpulkan di tempat yang paling tinggi yang diberhaki oleh mereka kalau misalnya orang tuanya mulia mendapatkan derajat yang tinggi di syurga maka anak-anaknya akan diangkat ke derajatnya orang tua sebaliknya kalau anaknya yang lebih mulia daripada orang tuanya anaknya mendapatkan tingkatan yang tinggi di syurga maka orang tuanya yang akan diangkat ke derajat itu ya dan itu merupakan kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala baik pertanyaan yang ke 13 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu lindungi Ustaz dan keluarga serta tim media langit amin amin ya Rabbil Alamin dan semua kaum muslimin juga demikian Afan Ustaz bertanya tentang penjelasan tentang Ad-Dahar tadi berarti Ad-Dahar itu hanya kiasan begitu Ustaz Jazakallahu khairah iya kalau kita artikan kiasan bisa juga ya wa'anad-dahar dan aku adalah waktu maksudnya adalah bahwa waktu itu secara tidak langsung mewakili Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita cela waktunya padahal waktu itu tidak bergerak sendiri yang mengatur ada yang mengaturnya waktu itu diatur kalau kita mencela waktunya maka berarti kita mencela yang mengaturnya kita berarti mencela yang mengaturnya itu yang diinginkan oleh hadith itu ya kalau gitu kita katakan sebagai kiasan ya bisa juga tapi intinya ya maknanya seperti itulah maknanya saya adalah Dahr saya adalah waktu itu maksudnya bahwa waktu itu mewakili Allah kalau kita cela waktu itu berarti kita mencela Allah karena yang mengatur waktu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan malam dan siang ini datang bergantian itu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau kita mencela malam dan siang mencela waktu ini maka berarti kita mencela Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya Allah subhanahu wa ta'ala baik pertanyaan yang terakhir yang ke-14 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Hafidhakumullah menyebutkan seluruh asma'ul khusna yang kita ketahui sebelum berdoa apakah sesuai dengan syariat meski kita belum mengerti makna-maknanya dan tidak semuanya sesuai dengan hajat kita apakah menyebutkan asma'ul khusna termasuk berdikir Jazakumullahu khairah barakallahu fikrum baik berdikir dengan asma'ul khusna bukan dengan menyebutnya saja misalnya Al-Latif 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 Al-Qadir 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 ini tidak sesuai dengan tuntunan ya ini tidak sesuai dengan tuntunan berdikir dengan asma'ul khusna itu berdikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan zikir-zikir yang disyariatkan yang ada asma'ul khusnanya Berdoa dengan Asma'ul Husna Itu dengan menyebutkan Nama-nama itu sesuai dengan Hajat kita, bukan menyebutkan Asma'ul Husna dari awal sampai Akhir yang berupa 99 Nama itu, yang Riwayat hadithnya yang mengumpulkan Nama-nama itu Riwayatnya lemah Kita sebutkan semuanya, kemudian setelah itu Berdoa, tidak seperti itu Ini tidak sesuai dengan tuntunan Kalau kita ingin berdoa dengan Asma'ul Husna, maka pilihlah Dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang sesuai dengan Hajat kita Kita sebutkan, bisa di awal Sebelum berdoa, bisa Setelah berdoa, maksudnya setelah Kita menyebutkan hajat kita Kita baru Menyebutkan nama-nama itu, karena Engkau adalah zat yang demikian, demikian, demikian Ya Allah Berikan aku kemudahan Dalam urusanku ini Karena engkau adalah zat yang demikian Demikian, demikian, demikian Kita sebutkan Ini kalau kita menyebutkannya setelah Menyebutkan permohonan Kalau sebelum menyebutkan permohonan Biasanya Ya Allah, aku meminta Kepadamu dengan namamu yang ini Yang ini, yang ini, yang ini Agar engkau berikan aku seperti ini Ini menyebutkan Ini berdoa dengan Asma'ul Husna Dan yang disebutkan Sebelum permintaan Ya Kalau kita melihat Ya dalam dalil-dalil Kadang-kadang Asma'ul Husna Itu disebutkan Sebelum permintaan Kadang-kadang Disebutkan setelah Permintaan Dan dua-duanya Sesuatu yang Yang bagus Ya Wallahu ta'ala alam Demikian ya Para jemaah sekalian Yang semoga dimulakan Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Waktu ya Yang membatasi kita Maka kita Akhiri majelis kita Sampai disini Mudah-mudahan Masalah-masalah Yang kita bahas bersama Bermanfaat bagi kita Semoga Allah Terus menjaga Hati kita teguh Di atas Tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di atas sunnah nabi Hingga Ajal Menjemput kita semuanya Dan mudah-mudahan Nantinya di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan kita Di syurga Firdausnya Amin amin Ya Rabban alamin Dan Mari kita tutup kajian ini Dengan doa Kafratul majelis Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu an la ilaha ila Anta astaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wa ala alihi Wa sahbihi ajmain Ma'ashara al-muslimin Ma'ashara al-muslimat Saudara-saudariku Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Puji syukur atas rahmat Dan nikmat Allah Tabarakat wa ta'ala Rabbun izzati wal jalala Bebasan lahan Untuk markas sunnah Nusantara al-hijrah Telah terpenuhi Walillahilhamd Segala puji dan syukur Milik Allah Tabarakat wa ta'ala Kemudian Terima kasih Yang sebesarnya Kami aturkan kepada seluruh Kaum muslimin dan muslimat Yang ikut mendonasikan Dan berpartisipasi Dalam pembebasan lahan Untuk markas sunnah Nusantara al-hijrah ini Dana sebesar 17,9 miliar Yang kita butuhkan Untuk pembebasan lahan Telah terpenuhi Walillahilhamd Dan Pertama kita memuja Dan memuji Allah Tabarakat wa ta'ala Atas segala limpahan rahmat Dan nikmat Allah Kemudian Kita ucapkan Jazakumullahu khairan Kepada seluruh Kaum muslimin dan muslimat Muahsinin dan muahsinat Yang ikut berpartisipasi Mendonasikan sebahagian Daripada harta Yang Allah berikan kepada mereka Untuk pembebasan lahan Dan semua ini Karena kemudahan Yang Allah tabarakat wa ta'ala Berikan Melalui Partisipasi kita Semuanya Walillahilhamd Kaum muslimin dan muslimat Inilah dia Lahan Untuk markas sunnah Nusantara al-hijrah Milik kita bersama Kami hanya orang-orang Yang antum memberikan amanah Untuk menjalankan roda Da'wah di atas lahan ini Pada dasarnya ini adalah Dari kaum muslimin Dan milik kaum muslimin Dan untuk kaum muslimin Dan walillahilhamd Pagar beton pun sudah kita Pasang Di lahan ini Dan mudah-mudahan ke depannya Kita semakin dimudahkan oleh Allah Tabarakat wa ta'ala Untuk menjalankan roda da'wah Di lahan yang telah Allah mudahkan Untuk kita Miliki bersama Walillahilhamd Setelah pembebasan selesai Maka langkah berikutnya Insya'Allah ta'ala Kita akan Membangun Masjid Sekaligus asrama Untuk tempat Kaum muslimin dan muslimat Menuntut ilmu Biiznillahi azawajal Dimana kita akan membentuk Pusat halakah ilmiyah Insya'Allah terbesar Di Indonesia Biiznillahi azawajal Dan mari bersama-sama Kita Bahu-membahu Untuk Pembangunan masjid dan asrama Di markas sunnah nusantara al-hijrah ini Kami menghimbau Saudaraku saudariku kaum muslimin Wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Untuk kemudian Bersama-sama Kita bahu-membahu Membangun Di lahan ini Sebuah masjid Dan asrama Yang mampu Untuk menampung Saudara saudari kita Yang akan menambil agama Di markas sunnah nusantara al-hijrah ini Mari donasikan Sebahagian daripada harta Yang Allah berikan kepada kita Untuk kelangsungan Da'wah sunnah Di bumi nusantara Yang kita cintai Ini Lahan Dimana tempat kita akan membangun masjid Dan akan membangun asrama Insya'Allah ta'ala Semoga sunnah Semakin jaya Di nusantara Yang kita cintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Maba'at Jama'u rahimakumullah Kita ini Akan kehadiran Insya'Allah Sebuah Apa ini bang Markas sunnah nusantara Al-hijrah Insya'Allah kita ini Hidup di nusantara Kita ingin Supaya Indonesia yang kita cintai Nusantara yang kita cintai ini Diberkai oleh Allah Azza wa Jal Salah satunya dengan mengikuti Sunnah Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Dan kita rencana Mau bangun apa ini Ini rencana Kita mau bangun masjid Seduas Lapan puluh Kali enam puluh Lapan puluh Kali enam puluh meter Iya Saat yang sholat disana Insya'Allah nanti ada Santri-santri Yang mondok Masya'Allah Yang sistem Seperti Sistem halakah Oh jadi masjid Kita bikin besar Sehingga kita tidak perlu Ruang-ruang kelas Iya betul Jadi mereka cintai nabawi itu Halakoh sana Halakoh sini Subhanallah jamaah Dan bagi para jamaah Rahimakallah Kita tahu akan datang Satu hari Hari yang tidak berguna Disitu harta dan anak kita Kecuali orang yang datang Kepada Allah Dengan hati Yang Selamat